Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Hujan meteor, kamu pasti pernah kan melihat fenomena ini? Di bumi ada yang menyebutnya sebagai bintang jatuh. Fenomena hujan meteor ini memang bukan hal yang aneh lagi, karena sering terjadi di bumi dan terlihat sangat indah. Tapi taukah kamu apa sesungguhnya meteor itu dan mengapa bisa terjadi hujan meteor? Penasaran? Nah berikut ulasan beberapa fakta tentang hujan meteor atau lebih dikenal sebagai bintang jatuh versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, meteor itu sesungguhnya adalah salah satu benda langit. Di gelaksi banyak sekali benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Nah, hujan meteor yang sering kita lihat di bumi sebenarnya adalah pecahan-pecahan dari meteorit yang masuk ke atmosfer bumi. Sekedar informasi, meteorit adalah potongan batu ruang angkasa. Pecahan batu tersebut yang masuk ke atmosfer bumi, itulah yang disebut meteor. Yang kedua, ketika masuk ke atmosfer bumi, meteor meluncur dengan kecepatan tinggi. Hujan meteor terlihat indah dari bumi karena sangat bercahaya. Tapi sebenarnya, cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya meteor yang terbakar karena memasuki bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis penelitian, meteor memiliki kecepatan lebih dari 250 ribu kilometer per jam. Hal inilah yang membuatnya terbakar ketika bergesekan dengan atmosfer bumi. Yang ketiga, walaupun sering terjadi, hujan meteor tidaklah berbahaya. Hujan meteor yang terlihat di bumi kadang hanya terlihat satu dan kadang terlihat banyak. Tapi jangan khawatir, karena hujan meteor ini tidak berbahaya. Ketika memasuki atmosfer bumi, meteor akan terbakar hingga suhu 1650 derajat Celcius. Tingginya suhu ini menyebabkan meteor sudah habis terbakar sebelum menyentuh permukaan bumi. Tapi memang terkadang ada meteor yang berkurang besar sehingga tidak terbakar habis, sehingga jatuh ke permukaan bumi. Namun peristiwa ini pun... Yang keempat, setiap tahun sering terjadi ratusan kali hujan meteor di bumi. Jumlah meteor di ruang angkasa sangatlah banyak. Setiap tahunnya, lebih dari 500 buah pecahan meteor jatuh dari orbitnya ke bumi. Sehingga kita seringkali melihat terjadinya hujan meteor di langit. Namun walaupun banyak pecahan meteor yang jatuh, tapi sangat jarang ditemukan sisa-sisa batu meteor di permukaan bumi, karena sudah terbakar habis. Batu meteor yang ada di permukaan bumi sering disebut sebagai batu meteorit. Yang kelima, Meteorit ada berbagai jenis ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Meteorit yang mengeliling matahari di ruang angkasa terbentuk dari pecahan-pecahan planet. Karena itulah ukuran meteorit sangat beraneka ragam. Ada meteorit yang berukuran sangat kecil, yakni 2 mm atau mikrometeorit. Namun ada juga meteorit yang berukuran sangat besar, atau sering disebut sebagai asteroid. Sebuah asteroid biasanya memiliki ukuran diameter lebih dari 10. Nah, itulah ulasan beberapa fakta tentang hujan meteor, atau lebih dikenal sebagai bintang jatuh. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton-tonton channel Unifakta. Karena bersama Unifakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.